Oke teman-teman semoga teman-teman semua sehat selalu dimanapun teman-teman berada dan tentunya sukses selalu Oke teman-teman hari ini saya mencari sungai lagi dan kebetulan saya sudah berada di pinggir sungai apa namanya saya berada di atas dan sungai tersebut berada di bawah ya dan apa namanya eh sungai ini agak keruh karena habis apa namanya habis banjir lagi dan itu tidak membuat apa namanya tidak membuat gatal ya tenang aja karena air sungai itu sangat bersih di sini dan tidak usah lama-lama dan dan kita langsung aja turun dan melihatnya Oke ini harus berhati-hati karena apa namanya jalannya itu sangat licin aku menggunakan sendal jepit takutnya takutnya harus apa terpleset ya harus hati-hati dan dipenuhi dengan pohon-pohon penghijauan atau pohon-pohon alam yang sangat hijau dan ini saya sudah berada di pinggir sekalinya eh pinggir sekali tuh bisa terlihat ada akar-akar pohon di belakang saya ini yang dinamakan di yang bersih ini dinamakan batu batu cadas atau yang apa namanya seperti semen ya dan ini berlumut bisa terlihat ya berlumut warnanya itu agak hijau-hijau gitu ini ini berlumut jadi harus hati-hati karena batu ini sangat licin karena berlumut ya Oke dan kita tidak usah lama-lama dan kita akan sebelum kita mandi kita akan apa namanya melihat sekitarnya dulu oke Ayo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati airnya itu begitu segar dan tentunya juga dingin ya kalau habis banjir tuh sungainya agak lumayan jelas tapi ini tidak terlalu seru jadi ya kita lihat ini membuat badan kita lebih fit lagi atau maaf lagi apabila kita mencoba airnya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati